Sementara itu Bank Indonesia akan menyempurnakan peraturan utang guna memperkuat prinsip kehati-hatian. Penyempurnaan ini dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 21 Tahun 2019 yang berlaku mulai 1 Maret 2019. Kalau yang untuk non-bank itu yang kita sebut dengan PBI-KPPK, penerapan prinsip keberhati-hatian. Nah apa yang dia disuruh? Yang pertama dia harus mempunyai hedging ratio, resiko dindung nilai. Jadi kalau aset dikurangin liabilitiesnya, dia masih lebih banyak liabilitiesnya, maka jumlah liabilities tersebut apabila dia jatuh waktu 3 bulan, apabila dia jatuh waktu 3-6 bulan, itu harus dia maintain ratio hedgingnya itu sebesar 2.